Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melesaikan materi kita yang sebelum ini. Nanti materi ujian akan sampai dengan materi ini selesai. Kemarin terakhir kita sudah membahas mengenai jenis-jenis distribusi. Sepertinya sudah sampai ke distribusi Bernoulli. Jadi, kenapa kita harus belajar distribusi di sini? Di sini ini untuk nanti lebih memudahkan jika kita punya data. Misalnya kita punya banyak data, misalnya datanya sampai jutaan, namun kita tahu data tersebut mengikuti suatu distribusi. Nah, distribusi-distribusi ini yang akan kita bahas di sini. Jadi, nanti kalau sudah tahu data tersebut mengikuti sebuah distribusi, kita bisa dengan langsung mengatakan, oh, nanti ekspektasinya berapa atau minnya berapa, kemudian variansinya berapa, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis distribusi diskret untuk variable random diskret. Yaitu yang pertama yang kita bahas adalah distribusi Bernoulli. Jadi, di sini sirinya adalah eksperimennya itu hanya punya dua hasil yang mungkin, yaitu sukses atau gagal. Nah, nanti diketahui juga peluang suksesnya itu adalah P kecil, peluang gagalnya itu adalah 1 minus P, atau kita bisa nyatakan 1 minus P itu sama dengan Q. Nah, usaha-usaha yang dilakukan atau eksperimen yang dilakukan itu akan saling independen. Maksudnya apa? Hasil yang kita peroleh di eksperimen kedua pertama itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil yang akan kita peroleh di eksperimen kedua. Nah, contohnya itu adalah pelemparan mata uang logam satu kali. Nah, kita tahu bahwa outcome-nya atau hasilnya itu kan adalah hanya ada dua, yaitu muncul sisi angka atau gambar. Nah, bisa saja kita sebut, definisikan kalau muncul sisi angka itu sukses, kalau muncul gambar itu kita katakan dia gagal. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu adalah pengamatan telur ayam. Kita mau melihat apakah anak ayam itu akan jantan atau betina. Nah, misalnya kita pinginnya jantan, berarti nanti kita katakan sukses itu kalau pengamatan kita, anak ayamnya itu akan jantan. Nah, gagal itu kalau anak ayamnya itu betina. Kemudian misalnya reaksi obat, positif atau negatif. Seperti pada saat kita suntik vaksinasi COVID, itu kan kita punya yang namanya kipi, reaksi setelah kita kena vaksin. Nah, kita katakan sukses vaksin tersebut jika kita tidak punya kipi atau kita tidak bereaksi apa-apa terhadap vaksin tersebut. Jadi, di sini kita katakan kita bereaksi positif. Namun, ada beberapa orang itu yang menunjukkan kipi yang sangat berat. Misalnya, karena vaksin terus dia seperti badannya demam atau kemudian meriang. Nah, ini kita katakan reaksi obat itu adalah negatif. Nah, di risi posisi Bernoulli ini, peluang terjadinya, yaitu peluang X sama dengan X kecil, ini adalah angka terjadinya dengan probabilitas suksesnya P, itu adalah P pangkat X dikali 1 minus P dipangkatkan 1 minus X, dengan X-nya itu 0 atau 1. Jadi, 0 untuk gagal, 1 untuk sukses. Nah, nilai ekspektasi dan variansi itu adalah ekspektasinya atau min-nya itu sama dengan P, peluang terjadinya. Variansi itu adalah P dikali 1 minus P. Nah, selanjutnya, kalau misalnya eksperimen Bernoulli ini kita ulang sebanyak N kali atau N usaha, kemudian kita mau melihat banyaknya sukses dalam N usaha tersebut, maka ini distribusinya dinamakan distribusi binomial. Jadi, kita mau lihat misalnya contohnya dalam pelemparan mata uang logam 5 kali, nanti yang muncul angka sebanyak 2 kali itu peluangnya berapa? Nah, itu termasuk ke distribusi binomial. Nah, rumusnya, PDF-nya dari distribusi binomial ini adalah N kombinasi X, karena dari N usaha kita mau melihat X kali yang sukses. Dikalikan dengan peluang dia sukses dipangkatkan X, dikalikan 1 minus P dipangkatkan N minus X. Dengan X-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, sampai dengan X. Nah, ekspektasi untuk distribusi binomial itu kita tahu tadi di Bernoulli itu akan sama dengan P, karena Bernoulli itu hanya 1 kali eksperimen, nah di binomial itu ada N eksperimen, maka nanti ekspektasinya adalah N kali P. Nah, variansinya juga akan N kali P dikali 1 minus P. Nah, sekarang kita lihat penggunaan distribusi binomial. Di sini diketahui peluang seseorang sembuh dari penyakit jantung itu 0,4. Nah, kemudian ditanyakan, hitunglah peluang dari 3 orang pasien berpenyakit jantung, itu 2 orang yang sembuh. Yang kedua, paling sedikit 1 orang yang sembuh. Jadi di sini misalnya X itu menyatakan apa? Bisa kita nyatakan sebagai apa? X sama dengan orang yang sembuh. Ya, banyaknya pasien yang sembuh. Kita tahu peluangnya itu 0,4, kemudian N-nya itu kita lihat dari 3 orang pasien. Jadi kita melakukan pengamatan atau eksperimen ke 3 orang pasien. Nah, orang pertama kita mau melihat apakah dia akan sembuh atau tidak. Orang kedua juga kita mau lihat apakah dia sembuh atau tidak. Nah, yang orang tiga juga sama, apakah dia sembuh atau tidak. Nah, dari 3 orang pasien ini, yang nomor 1 itu kita disuruh mencari apa sih? Peluang apa? Peluang. X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2. Jadi di sini akan sama dengan dari 3 orang pasien, kita mau melihat apa 2 orang yang sembuh. Berarti di sini kan banyaknya cara dari pemilihan dari 3 orang, kita pilih 2 itu kan 3 kombinasi 2. Kemudian peluang dia sembuh itu kan 0,4. Kita mau dia ada 2. Nah, peluang dia tidak sembuh itu kan 1 minus 0,4. Dipangkatkan 3 minus 2 atau dipangkatkan 1. Jadi nanti ini adalah 3 kombinasi 2, dikali 0,4 kuadrat, dikali 0,6. Hasilnya berapa? Coba digunakan kalkulator. Hasilnya berapa? 0,288. 0,288. Nah, selain kalian bisa menggunakan penghitungan seperti ini, rumus yang tadi kita sudah bahas yang binomial, kalian juga bisa menggunakan tabel binomial. Nah, tabelnya bentuknya seperti ini. Jadi di sini tabel binomial itu menyatakan CDF dari suatu nilai. Nah, P di sini adalah peluang suksesnya, N di sini adalah banyaknya eksperimennya, R di sini adalah nilai X kecil yang kita cari. Jadi di sini ini menyatakan peluang X kurang dari sama dengan X kecil dengan peluang suksesnya itu P. Nah, seperti yang nomor 1 tadi, karena kita mencari PX sama dengan 2, itu artinya kita akan mengurangkan PX yang kurang dari sama dengan 2, dikurangi PX kurang dari sama dengan 1. Jadi kalian lihat ini interval di sini, kita tahu kalau diskret itu kan X kurang dari sama dengan 2, itu artinya adalah peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2. Nah, peluang X kurang dari sama dengan 1, itu kan hanya peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1. Jadi peluang X sama dengan 2, itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2, dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 1. Yang di sini. Nah, sekarang kita lihat. Tadi peluang dia sembuh itu adalah 0,4. Jadi kita perhatikan ini yang di 0,4, P-nya. Kemudian karena banyaknya pasien itu 3, jadi kita lihat di sini 3. Nah, berarti PX kurang dari sama dengan 2, itu kita lihat R-nya yang 2 di 0,4 itu berapa? Ini 0,936. Kemudian PX kurang dari sama dengan 1, R-nya kita ambil yang 1 adalah 0,6480. Jadi nanti PX sama dengan 2 itu sama dengan 0,9360 dikurangi 0,6480. Jadi kita dapatkan menggunakan tabel PX sama dengan 2 itu adalah PX kurang dari sama dengan 2, dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 1. itu tadi 0,9360. Dikurangi 0,6480. Hasilnya berapa? 0,2880. Hasilnya sama dengan yang kalau kalian menggunakan rumus di sini. Jadi nanti kalau ujian, saya akan menyediakan tabel, jadi kalian tidak perlu menggunakan kalkulator. Kemudian kalian tidak perlu menghafal semua ini. Nanti misalnya Bernoulli itu berarti PDF-nya bentuknya seperti ini. Kemudian nilai ekspektasi variansinya ini tidak perlu. Karena nanti pas ujian akan saya sediakan cicit yang berisi misalnya distribusi Bernoulli, PDF-nya akan sama dengan N kombinasi X, kemudian ekspektasinya adalah NP, variansinya adalah NP dikali 1-P. Itu sudah akan saya sediakan. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Oke, kalau belum kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 itu kita disuruh mencari peluang paling sedikit satu orang yang sembuh. Berarti kita mencari peluang apa? X yang bagaimana? X kurang sama dengan 1. Berapa? Kurang sama dengan 1. Kurang dari atau lebih dari? Paling sedikit satu orang. Lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1. Karena di sini kan paling sedikit satu orang. Berarti minimal itu ada satu yang sembuh. Berarti lebih dari satu itu boleh. Ya kan? Tapi kalau kurang dari satu itu tidak boleh. Nah, untuk mencari PX lebih besar sama dengan 1 karena pasien yang kita amati itu ada tiga, itu artinya kan ada satu yang sembuh, ditambah peluang ada dua yang sembuh, ditambah peluang ada tiga yang sembuh. Kalian bisa menggunakan rumus untuk menghitung peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2 sampai peluang X sama dengan 3. Atau kalian juga bisa menghitung seperti ini. Kita tahu peluang X lebih besar sama dengan 1 itu sama dengan 1 dikurangi peluang apa? Peluang X yang bagaimana? Komplement X lebih besar sama dengan 1 apa? X sama dengan 0, Bu. Ya, X sama dengan 0. Atau di sini kita bisa bilang X kurang dari 1. Ya kan? Komplement dari X lebih besar sama dengan 1 kan X kurang dari 1. Nah, yang dicakup X kurang dari 1 itu kan hanya 1 dikurangi PX sama dengan 0. Karena kita bicaranya didiskrit. Nah, PX sama dengan 0, kalian bisa gunakan rumus ini. Nanti tiga kombinasi 0, dikali 0,4 pangkat 0, dikali 0,6 pangkatkan 3. Atau kalian bisa menggunakan tabel binomial. Jadi kita lihat P-nya 0,4, N-nya 3, R-nya 0. Hasilnya adalah 0,2160 yang di sini. 0,2160 ini. Jadi nanti peluang X lebih besar sama dengan 1 itu sama dengan 1 dikurangi 0,2160. Hasilnya berapa? 0,784. Ya, 0,784. Nah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Jika belum, kita masuk ke jenis kedua yaitu distribusi hipergeometrik. Jadi eksperimennya seperti ini. Dalam populasi berukuran N besar, kita punya K dinamakan sukses. Sedangkan sisanya N besar minus K itu kita namakan gagal. Nah, sampel berukuran N kecil kita ambil dari N besar tersebut. Nah, cara pengambilannya tanpa pengembalian. Nah, ilustrasinya kalian bisa bayangkan seperti ini. Saya punya kantong. Buah kantong terdiri dari N besar bola. Nah, ada K bola merah di sini. Misalnya ini ya, menyatakan K bola merah. Sisanya yang N besar minus K itu berwarna biru. Jadi, saya punya K bola merah. N besar minus K bola biru. Nah, dari sini mau saya ambil N kecil bola tanpa pengembalian. Nah, saya kalau misalnya X menyatakan banyaknya bola merah yang terambil. Berarti peluang X sama dengan X kecil itu akan sama dengan apa? Dari K bola merah, saya mau ambil X kecil. Berarti banyaknya cara ada berapa? Atau kalau kalian masih bingung penggunaannya. Misalnya saya ambil X sama dengan 3. Dari K bola merah, saya mau ambil 3 bola merah. Misalnya K-nya 5. Dari 5 bola merah, ada berapa banyak cara saya bisa mengambil 3 bola merah? 5 kombinasi 3. Ya, 5 kombinasi 3. Atau kalau berarti di sini, kalau ini saya ganti X, itu kan K kombinasi 3. Ya kan? Kalau misalnya, berarti kan yang lain sisanya itu kan yang terambil bola biru, kan? Berarti bola birunya di sini, N minus K kombinasi, up, salah, di sini harusnya X. N kecil minus X. Kemudian dibagi dengan, karena totalnya itu ada N besar bola, kita ambil N kecil. Jadi ini. kalian bisa tuliskan seperti ini. Jadi distribusi peluang untuk distribusi pergomatrik adalah K kombinasi X dikalikan N besar minus K kombinasi N kecil minus X, dibagi dengan N besar kombinasi N kecil. Nah, nanti ekspektasi dan variansi. Ekspektasinya itu adalah NK dibagi N besar, variansinya itu adalah N besar minus N dibagi N besar minus 1, dikali N kecil, dikali K besar, K dibagi N besar, dikali 1 minus K dibagi N besar. Nah, ini. Kalian tidak perlu menghafal ini. Nah, kita mau melihat contohnya saja. Dibaca dulu 2 menit untuk memahami permasalahannya, nanti saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya jelaskan ya. Di sini ini permasalahannya seperti kalau kalian pernah melihat film Amerika yang ada tema-tema pengadilan, itu kan biasanya ada yang duduk di sebagai juri, orang-orang biasa yang ditunjuk sebagai juri. Nah, nanti pengambilan keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak, itu kan dari juri tersebut. Nah, dari juri tersebut akan melakukan voting di situ untuk menentukan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Nah, di sini ada di sebuah pengadilan keputusan di mana buktinya itu sangat kekuat untuk menyatakan terdakwa itu bersalah. Nah, kita punya N besar, itu adalah 25 orang yang akan bisa dijadikan sebagai juri. Namun, kita hanya memilih di sini adalah 12 orang. Jadi, dari 25 orang tersebut, kita akan pilih 12 orang. Kemudian, dari 25 orang ini, 23 itu akan mengatakan terdakwa bersalah. Nah, namun ada 2 orang itu yang akan menyatakan terdakwa itu tidak bersalah, bagaimanapun buktinya. Nah, yang 2 orang ini yang tidak bisa mencapai kesepakatan bersama, itu yang dinamakan sebagai hang juri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari 12 orang yang akan kita ambil dari 25 orang ini, berapa probabilitas bahwa ada hang juri di antaranya? Oke, permasalahannya sudah jelas atau masih ada yang bingung? Halo, bagaimana? Sudah jelas ya permasalahannya? Berarti ini mencari X ya, Bu. Nah, X-nya itu apa di sini? Yang kita perhatikan itu apa sih? Hang juri-nya, Bu. Hang juri-nya, ya. X itu menyatakan banyaknya Hang juri yang terpilih. Nah, berarti di sini karena hang jurinya itu hanya 2, berarti probabilitas ada hang juri dari 12 orang di sini, misalnya probabilitas hang jurinya. itu kan probabilitas bahwa X itu sama dengan 1, yaitu artinya dari 12 orang yang kita pilih itu hanya ada satu hang juri, atau kita bisa juga menentukan kemungkinannya adalah ada 2 orang dari 12 orang tersebut. Iya, kan? Jelas enggak di sini? Kita pahami dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, kan? Ya, Jessica? Permisi, Bu. Izin bertanya. Bisa enggak kemungkinan hang jurinya itu enggak ada di 12 orang itu? Kan kita mau... Itu bisa saja. Namun kan kita mau melihat peluang bahwa ada hang juri, kan, di situ? Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi di sini ini bisa saja tidak ada hang juri, tapi di sini fokus kita, pertanyaannya itu kan dari 12 member tersebut, itu ada yang hang juri, yang tidak bisa mencapai kesepakatan bersama. Itu kan yang dinamakan sebagai hang juri. Jadi kemungkinannya yang terjadi itu kan bisa ada satu hang juri dari 12 orang tersebut, atau ada dua dari 12 orang tersebut. karena fokus kita ada hang juri di situ. Nah, berarti di sini kalian bisa menggunakan rumusnya saja, karena kita tidak punya yang namanya tabel distribusi per geometrik. Nah, kalau X sama dengan 1, berarti peluang X sama dengan 1 rumusnya apa di sini? Banyaknya hang juri ada berapa? Dua. Kita mau ambil satu, berarti banyaknya cara kan dua kombinasi satu. Dua kombinasi satu. Atau di sini sudah ada dua, berarti ini tinggal 23 kombinasi, karena yang diambil 12 sudah ada satu orang, ini kan tinggal 12. Dibagi dengan 25 kombinasi 12. Ini bukan 12, tapi 11. 12 sudah ada satu, tinggal 11. Nanti peluang X sama dengan 2, itu akan sama dengan 2. Kombinasi 2 dikali 23. Kombinasi 10 dibagi 25 kombinasi 12. Nanti kalian hitung sendiri peluangnya berapa. Oke, dipahami dulu. Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. 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 Itu tidak akan berpengaruh kepada pengamatan kita, karena fokus kita sekarang ada di interval jam 7 pagi sampai jam 12. Nah, kemudian peluang terjadinya sukses dalam interval waktu yang singkat, itu sebanding dengan panjang interval waktu. Dan tidak bergantung banyaknya sukses yang terjadi di luar interval waktu yang diamati. Kemudian peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam interval waktu, itu bisa diapekan. Maksudnya bisa diapekan adalah misalnya dari jam 7 sampai jam 8 itu sudah ada 10 kejadian. Namun, fokus kita kan pengamatan dari jam 7 sampai jam 12. Jadi, kita harus menunggu sampai jam 12 untuk menyimpulkan di sini. Jadi, yang di sini masih bisa kita update-kan, karena fokus kita adalah sepanjang pengamatan interval dari jam 7 sampai jam 12. Nah, di sini misalkan X itu menyatakan banyaknya outcome yang terjadi di suatu interval waktu. Nah, interval waktunya itu dinatasikan dengan T. Kemudian lambdanya itu rata-rata banyaknya outcome yang muncul persatuan waktu. Maka nanti peluangnya atau PDF dari distribusi Poisson, itu rumusnya adalah E pangkat minus lambda T dikalikan dengan lambda T dipangkatkan X dibagi dengan X faktorial. Dengan X-nya jalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, E-nya itu bilangan natural. Nah, ekspektasi dari distribusi Poisson itu akan sama dengan lambda. Variansinya juga sama. Akan sama dengan lambda. Kita lihat contohnya. Di sebuah eksperimen laboratorium, rata-rata partikel radioaktif yang akan masuk melalui counter di setiap millisecond-nya itu ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan peluang bawa 6 partikel itu akan memasuki counter dalam persatuan millisecond. Jadi, di sini T-nya itu adalah 1, karena kita bijayanya millisecond. Kemudian lambdanya ada berapa di sini? Lambda tadi kan rata-rata. Berarti di sini berapa? Empat, Bu. Empat. Nah, X itu menyatakan apa di sini? X menyatakan apa? Yang peluang 6 partikel itu, Bu. Bukan peluang. Tapi X itu menyatakan banyaknya apa? Partikel dalam satu-satu waktu. Ya, partikel radioaktif yang memasuki counter. Partikel radioaktif yang memasuki counter. Kita mencari apa di sini? Peluang X yang bagaimana? X sama dengan 6, Bu. Ya, X sama dengan 6. Nah, berarti di sini kalau kita memakai rumus, itu kan adalah lambda T, E pangkat minus lambda T, 4, lambda T pangkatkan X, 4 pangkatkan 6, dibagi dengan 4 faktorial. Begitu ya? Nah, ini. Atau kita bisa menggunakan tabel di sini. Kita punya yang namanya tabel distribusi Poisson. Di sini. Jadi, mu ini adalah lambda. Ini sama seperti tabel binomial, itu menyatakan CGF-nya nilai dari peluang X kurang dari sama dengan X kecil. Jadi, kita punya lambdanya itu 4, berarti mu-nya itu 4. Kita perhatikan yang 4 di sini. Kemudian, kalau kita cari X sama dengan 6, itu kan sama saja, peluang X kurang dari sama dengan 6, dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 5. Jadi, kita lihat yang 6 itu adalah 0,8893. Kemudian, yang 5 itu adalah 0,7851. Jadi, nanti peluang X sama dengan 6, itu adalah peluang ini nilainya dikurangi dengan di sini. Sekarang, berarti kita dapatkan menggunakan tabel, nanti peluang X kurang dari sama dengan 6, dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 5. Peluang X kurang dari sama dengan 6, tadi adalah 0,8893. Peluang X kurang dari sama dengan 5 adalah 0,7851. Nanti kalian... Oke, kalian pahami? Kita istirahat dulu 5 menit. Nanti kita kembali jam 11.57. Terima kasih. 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 Nah, kalau belum, kita lihat contoh berikutnya. di sini diketahui bahwa rata-rata sebuah tanker minyak datang ke sebuah pelabuhan itu perharinya ada 10. Nah, fasilitas di pelabuhan itu hanya bisa menghandle paling banyak itu 15 tanker dalam satu hari. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang bahwa pada suatu hari itu akan ada tanker yang harus putar balik. Maksudnya putar balik itu dia tidak bisa dilayani di fasilitas tersebut. Nah, ini kalau waktu kedatangan itu kan berarti kita bicaranya pengamatannya dalam hari ya. Berarti ini kita bicara mengenai distribusi poason di sini. Lambdanya berapa di sini? 15. berapa? Berapa? 15 atau berapa? 10. Ya, lambdanya itu 10. P-nya itu 1 ya, karena kita bicaranya harian di sini, perhari. Nah, berarti di sini kalau X-nya menyatakan apa? Tank yang putar balik. Bukan tank yang putar balik, tapi apa di sini? Itu adalah banyaknya tank yang datang ke pelabuhan. Nah, berarti kalau di sini, yang ditanyakan apa? Kita harus menghitung peluang X apa? X yang bagaimana? Lebih dari sama dengan 15. Lebih dari sama dengan atau lebih dari? Lebih dari. B dari, kan? Karena fasilitasnya itu bisa menghandle paling banyak itu 15. Berarti kan kalau misalnya yang datang 16, itu kan ada satu yang harus putar balik. Karena sudah fasilitas tersebut sudah tidak bisa menghandle tank tersebut, kan? Jadi di sini kita menghitung peluang X lebih besar 15. Karena kita menghitung peluang bawahnya, bahwa ada tanker yang disuruh putar balik. Nah, kalau tanker itu disuruh putar balik, berarti kan fasilitas itu sudah penuh, sudah diisi oleh 15 tanker. Jadi kita mau menghitung peluang bawah tanker yang datang ke pelabuhan tersebut itu lebih dari 15. Nah, di sini ini akan sama dengan 1 dikurangi peluang X yang bagaimana? Komplemen dari X lebih besar 15 apa? Kurang dari sama dengan 15. Ya, kurang dari sama dengan 15. Jadi di sini 1 dikurangi, kita lihat saja menggunakan tabel Poisson. Mu-nya itu 10 atau lambdanya 10. Kita lihat 10, kemudian 15. Berarti di sini 0,9513. Itu untuk peluang X kurang dari sama dengan 15, itu adalah 0,9513. Jadi di sini nanti kita dapatkan 1 dikurangi 0,9513. Atau sama dengan 0,0487. Nah, peluangnya ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Zin bertanya dulu. Ya. Saya masih bingung tadi lambdanya 10 dari mana? Lambda itu kan rata-rata. Nah, diketahui 10 itu adalah rata-rata banyaknya tanker oil yang datang tiap hari di sebuah pelabuhan. Jadi lambda itu rata-rata. Dari 1 hari itu rata-rata yang datang tankernya itu berapa? 10. Kemudian kita tahu, kita dikasih informasi bahwa fasilitas di pelabuhan tersebut itu hanya bisa menghandle paling banyak 15 tanker dalam 1 hari. Ya kan? Nah, sekarang dihitung peluang bahwa pada suatu hari itu ada tanker yang disuruh pulang balik. Putar balik. Atau disuruh pulang. Nah, itu artinya apa? Artinya kan yang datang pada suatu hari itu yang datang harus lebih dari 15, kan? Agar dia bisa disuruh pulang balik. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lainnya? Nah, kalau tidak ada, kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini, di sebuah industri, itu kecelakaan sering terjadi. Maksudnya, bukan sering terjadi. Terjadi, frequently itu bukan sering, tapi ada. Ada kalanya ada kecelakaan. Nah, di sini diketahui bahwa probabilitas ada kecelakaan dalam suatu hari itu adalah 0,005. Kemudian, kecelakaan tersebut itu independen satu sama lain. Misalnya, kecelakaan di hari Sabtu itu tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya, terhadap kecelakaan yang terjadi di hari Semin. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah tentukan peluang bahwa dalam periode 400 hari itu akan ada kecelakaan dalam satu harinya. Jadi, pengamatan kita sekarang di 400 hari. Dari 0,001 sampai 400. Nah, berapa peluang ada satu hari kecelakaan itu? Ada satu hari yang ada kecelakaannya? Ada satu hari di mana terjadi kecelakaan? Berarti ini sebenarnya distribusi masuk. Distribusi apa? Poisson atau bidomial? Poisson, Bu. Kenapa Poisson? Karena ada jangka waktunya. Tapi kan kalau Poisson itu kita bisa katakan per hari. Maksudnya interval waktunya per hari. Nah, ini kan jangkaan kita, kita lihat dalam 400 hari. Beda ya, interval waktu itu kan kalau Poisson itu per interval waktu. Jadi, misalnya per 400 hari atau per 10 hari. Nah, tapi di sini kita mau melihat dari 400 hari ini, ada satu hari terjadi kecelakaan. Peluangnya ada berapa? Binomial atau Poisson? Kita punya peluang terjadinya kecelakaan 0,005. Yang kita tidak punya apa kalau jadi Poisson? Rata-ratanya tidak ada, Bu. Rata-ratanya tidak ada. Nah, di sini ini termasuk binomial. Jadi, kita mau melihat dalam 400 hari. Jadi, eksperimen kita itu ada 400 hari. Nah, kita mau melihat ada satu hari itu terjadi kecelakaan. Jadi, di sini eks itu banyaknya hari terjadinya kecelakaan. Nah, berarti di sini nomor satu itu kan kita mencari apa? Peluang eks yang bagaimana? X sama dengan satu. Berarti di sini kan kalau kita pakai binomial, itu kan 400 kombinasi satu, dikali peluang terjadinya kecelakaan, itu kan ada 0,005, dibangkatkan satu, dikalikan dengan peluang tidak terjadi kecelakaan, 1 dikurangi 0,005, dipangkatkan 400, dikurangi 1. Jadi, di sini adalah 400 kombinasi satu, dikali 0,005, dikalikan 0,995, pangkat 399. Nah, ini itu kan terlalu besar angkanya. Kalau kita punya N-nya itu terlalu besar, N-nya besar dari binomial, itu kalau kita punya N-nya besar, namun P-nya itu kecil, kita bisa dekati dia dengan poason. Namun di sini masalahnya, kalau dalam poason itu kan kita tidak ada rata-ratanya. Ya kan? Nah, kita belum tahu lambdanya itu berapa. Kita lihat. di binomial ekspektasinya itu apa? Kalau di kasus distribusi binomial, ekspektasi dari X itu apa? rumusnya apa, ekspektasi X? Nah, N kali P. Kalau didistribusi poason, ekspektasi dari X itu apa? Lambda. Lambda. Nah, dari sini kita bisa dekati binomial menggunakan poason jika N-nya besar, P-nya kecil, itu dengan lambda itu sama dengan N kali P. yaitu 400 dikali 0,005. hasilnya berapa? 400 dikali 0,005? 2. 2. Jadi, karena kita punya 400 hari, kemudian peluang terjadinya kecelakaan itu 0,005, maka dari sini kita bisa katakan bahwa dalam 400 hari itu, per 400 hari rata-rata terjadinya kecelakaan itu ada 2 hari. Nah, berarti di sini kita akan cari PX sama dengan 1 menggunakan distribusi poason, itu adalah E pangkat min lambda, lambda pangkat X, X-nya 1, dibagi dengan X faktorial. Kalau kalian bisa menggunakan tabel, kita bisa cari PX sama dengan 1 itu sama dengan PX kurang dari sama dengan 1, dikurangi PX kurang dari sama dengan 0. PX kurang dari sama dengan 1, kita pakai, kita lihat di tabel, lambdanya 2. Jadi, ke atas 2, ini, PX kurang dari sama dengan 1, itu 0,4060, dikurangi PX kurang dari sama dengan 0, itu adalah 0,1353. Jadi, PX sama dengan 1, itu akan sama dengan 0,4060, dikurangi 0,1353. Isinya adalah 0,2707. Dipahami dulu, nanti kalau belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Untuk N sama P-nya itu dianggap selisihnya besar itu, berarti kalau misalnya sampai ratusan atau misalnya puluhan itu juga dianggap sudah selisihnya besar? Kalau kita bisa menganggapnya, itu kalau kita lihat saja, kalau di tabel binomial, itu dia sampai berapa? N-nya. Itu N-nya hanya sampai 20. Jadi, kita bisa anggap N besar itu di atas 20. Itu bisa kita anggap besar. Nah, V-nya itu kecil, itu kalau dia mendekati 0. Jadi, 0,000 berapa? Itu, Mbak. Jelas, Mbak? Jelas, Mbak. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Berapa peluang bahwa paling banyak 3 hari itu terjadi kecelakaan dari 400? Nah, kita bisa menggunakan yang poason ini. Berarti di sini kita mencari apa? Peluang X yang bagaimana? Atmos, paling banyak 3 hari. Berarti apa? Kurang dari sama dengan 3. Jadi, di sini kita mencari peluang X kurang dari sama dengan 3. Kita pakai saja yang tabel binomial. Kita ambil poason. Rata-ratanya tadi, randanya berapa? 2 ya. 2, kemudian R-nya 3. Kan kurang dari. Z-nya adalah 0,8571. Jadi, peluang X kurang dari sama dengan 3. Itu adalah 0,8571. Nah, sekarang saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan contoh berikut. Kalian bisa share jawabannya. Oke. selamat menikmati. 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 dan sudah selesai. selamat menikmati. selamat menikmati. Bagaimana ini cara mengerjakannya? Bagaimana ini cara mengerjakannya? Jadi kalau ada gelembung itu kan produk tersebut tidak laku untuk dijual. Diketahui bahwa rata-rata satu dari seribu produk yang diproduksi atau seribu gelas yang diproduksi itu ada satu yang akan mempunyai gelembung. Di situ. Kemudian ditanyakan berapa peluang bahwa kalau kita ambil sampel random sebanyak 8 ribu itu kurang dari 7 produk itu akan ada gelembungnya. Berarti di sini itu sebenarnya apa sih distribusinya? Binomial. Binomial. Di sini ini distribusinya binomial. N-nya berapa? 8 ribu. Ya, 8 ribu. Probability-nya berapa peluangnya? 0,001. Ya, atau seperseribu ya. Seperseribu. Karena kita punyanya satu dari setiap seribu produk itu dia muncul bubble. Jadi itu peluang muncul bubble itu kan seperseribu atau 0,001. Nah, sama karena N-nya besar, P-nya kecil, maka kita bisa dekati ini dengan poason. Nah, poason dengan lambdanya itu adalah N kali P, yaitu 8 ribu dikali seper seribu. Artinya adalah dia ada 8. Nah, sekarang kita mau mencari apa? Peluang, misalnya X menyatakan banyaknya produk yang ada bubble-nya, berarti peluang apa? X yang bagaimana? Ya, kurang dari 7. 7-nya ikut atau tidak? Tidak. Tidak. Karena fewer than. Jadi kurang dari 7. Jadi ini PX kurang dari 7. Nah, ini kan sama saja. Kalau 7-nya tidak itu tidak ikut kan, PX kurang dari sama dengan 6. Nah, kita lihat di tabel distribusi poason, lambdanya itu 8, X-nya 6 adalah 0,3134. Jadi peluang X kurang dari 7 itu adalah 0,3134. Ada yang ingin ditanyakan sampai ini? Oke. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas distribusi variable random continue. Nah, di sini kita mau bahas distribusi normal. Jadi, kalau kita punya X itu berdistribusi normal dengan minnya itu mu atau ekspektasinya itu mu, variansinya itu sigma kuadrat, maka itu kita bisa notasikan bahwa X itu berdistribusi n mu sigma kuadrat. Nah, arti dari notasi ini adalah X berdistribusi normal dengan minnya atau ekspektasinya itu mu, variansinya adalah sigma kuadrat. Nah, PDF dari distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Seper akar 2 pi sigma kuadrat dikalikan E pangkat minus X men mu dikuadratkan per 2 sigma kuadrat. Nah, X-nya terletak antara min tak hingga sampai tak hingga, mu-nya juga sama, sigma kuadratnya positif. Pi-nya itu 3,14 dan E-nya itu yang bilangan natural. Nah, kemudian distribusi itu kita katakan dia normal standar kalau dia punya minnya 0 dan variansinya 1. Atau ditulisnya notasinya adalah N 0 1, ini normal standar. Minnya 0, variansinya 1. Nah, grafik distribusi normal itu bisa digambarkan seperti ini. Ini kita punya X, ini grafiknya. Ini FX-nya atau PDF-nya. Yang seper akar 2 pi sigma kuadrat E pangkat minus X men mu dikuadratkan per 2 sigma kuadrat. Nah, ini PDF-nya. Maaf, ini harusnya di atas. Grafiknya ini. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah dia simetri terhadap sumbu vertikal melalui sigma. Jadi, sumbu simetrinya itu adalah di X sama dengan mu. Ini sumbu simetrinya. Nah, artinya apa? Dia membagi dua sisinya, sisi kiri dan sisi kanan itu sama besar. Ini sumbu simetrinya. Kemudian, dia memotong sumbu mendatar, sumbu X-nya itu secara asimtotis. Artinya apa? Grafik ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Karena asimtotis. Jadi, dia hanya mendekati, tapi tidak akan pernah memotong sumbu X. Nah, harga maksimumnya itu terletak pada X sama dengan mu. Kemudian, titik beloknya dia akan terletak di sini. X plus sigma. Sigma itu standar deviasi, yaitu akar dari variansi dan X minus sigma. Itu titik beloknya. Nah, luas kurvanya, luas kurva yang berada di bawah grafik ini, yang berada antara minta hingga, sampai tak hingga, itu dia 1. Ini luas kurva-nya adalah 1. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Kurva normal. Nah, sekarang kita mau mencari luasan di bawah kurva normal. Jadi, kita punya ini kurvanya, Fx-nya. Itu kan kita punya 1 per akar 2P sigma kuadrat, E pangkat minus X min mu dikuadratkan, dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, kalau saya mau mencari luas area yang L ini, yang saya beri warna abu-abu, dari minta hingga sampai B, itu sama saja kita mencari apa? Mencari apa? Masih ingat yang aplikasi pada saat membahas integral? Kalau kita mau mencari luas area di bawah kurva, yang di antara interval minus A sampai B, itu kita mencari apa? Kita akan mencari integralnya, kan? Yaitu kita akan mengintegralkan luas area-nya, itu kan minta hingga sampai B dari Fx-Dx. Fx-nya adalah serper akar 2P sigma kuadrat, E pangkat minus X min mu dikuadratkan, dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, namun untuk mencari nilai ini kan susah. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita akan menggunakan tabel normal standar. Jadi di sini kita sudah punya tabel normal standar, yaitu N01. Nah, kalau kita X-nya itu tidak berdistribusi normal standar, berarti kita harus ubah dulu X ke bentuk normal standarnya. Jadi di sini kalau kita punya X itu berdistribusi N sama normal dengan min-nya mu, variansinya sigma kuadrat, kita ubah dulu dia agar berdistribusi normal 0,1. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Nah, kita ambil Z-nya itu sama dengan X min mu per sigma. Nah, nanti di sini luasannya, maka kalau kita punya X minus B sama dengan sigma, itu nanti misalnya ini sama dengan min 3,37. Nah, untuk mencarinya, berarti kita buka tabel normal standarnya, kita lihat Z-nya itu nilainya min 3,3, nah, 7-nya itu di sini. Nah, nanti luas areanya berarti yang ini. Kita lihat contohnya saja. Di sini kita punya distribusi normal, min-nya 60, deviasi standarnya 12, atau variansinya adalah 12 kuadrat, karena variansi itu kan deviasi standar dikuadratkan. Nah, di sini kita disuruh menghitung luas kurva normal, mulai ekor paling kiri, yaitu dari min infinity di sini, sampai dengan X sama dengan 76 di sini. Berarti sebenarnya, ini kan kita disuruh mencari luas areanya, kan, luas area yang di bawah kurva dari min tak hingga sampai 76. Jadi, kita mencari integral dari min tak hingga sampai 76 dari FX-nya adalah seper akar 2P, sigma kuadrat, 12 kuadrat, E pangkat minus X min mu, mu-nya 60, dibagi 2 dikali sigma kuadrat. Atau sebenarnya, kita mau mencari PX kurang dari sama dengan 76. Nah, namun ini karena X-nya itu kan berdistribusi normal, minnya 60, variansinya adalah 12 kuadrat. Nah, kita ubah dulu X-nya itu ke Z, ke normal senandar, yaitu Z itu akan sama dengan X min mu per, X kecil min mu per sigma. Nah, X kecilnya adalah 76, dikurangi mu-nya 60, dibagi sigma-nya adalah 12. Hasilnya berapa di sini? 16 dibagi 12. Hasilnya? 4 per 3, Bu. Ya, 4 per 3, kalau dikomakan berapa? 1,33-an. Ya, 1,33. Nah, berarti di sini, kalau mau melihat tabel normal, kita lihat, kita buka tabel normal kita, kemudian kita cari Z yang 1,33. Ini kan minus Z-nya yang di sini. Berarti kamu cari Z yang 1,3, kemudian masuk ke 3. Hasilnya adalah 0,982. Jadi, ini 1,3, karena Z-nya tadi ketemu 1,33, berarti harus ke sini juga 3. 0,982. Jadi, kita punya, nanti, PX kurang dari sama dengan 76, itu sama saja dengan kita mencari PZ yang kurang dari sama dengan 1,33. Hasilnya adalah 0, 0,9082. Oke, dipahami dulu. Kalau belum jelas, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Nah, oke. Kalau belum, saya lanjutkan. Ini, kita akan mencari luas area yang berada antara 60 sampai 76. Berarti ini sebenarnya kan kita mencari integral dari 60 sampai 76 dari seperakar 2P sigma kuadrat E pangkat minus X menu dibagi 2 kali sigma kuadrat. Ini kan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan, karena kita mau mencari probabilitas dari X yang terleta antara 60 sampai dengan 76, ini sama saja kita mencari probabilitas probabilitas X yang kurang dari 76 dikurangi peluang X yang kurang dari 60. Ini, nanti kita dapatkan hasil yang 60 sampai 76. Nah, berarti di sini kalian ubah dulu. Ini kita ubah ke normal standar. Jadi, ini kan X menu dibagi sigma. Kurang dari, kalau di sini kita ubah, di sini juga X menu dibagi sigma. dikurangi P, di sini sama, X menu dibagi sigma. Kurang dari 60, dikurangi 60, dibagi sigma-nya. Lepas. Di sini, karena ini kita akan ubah dulu Z, berarti kalau untuk mengubah dia X menjadi Z, ini kan harus dikurangi dengan mu-nya dibagi dengan sigma-nya. Sigma-nya 12. Dikurangi, di sini Z kurang dari 60, minus 60 dibagi sigma-nya. Jadi, kalian dapatkan P, Z yang kurang dari sama dengan 1,33, dikurangi P, Z yang kurang dari 0. Nah, berarti di sini tadi 0, Z kurang dari 1,33, kan kita sudah tahu 0,982. Nah, P, Z kurang dari sama dengan 0, karena mu-nya 0, berarti luas area yang berada di sebelah kiri 0, kalau di normal standar itu kan setengah. Karena jumlahnya kan 1, kita bagi 2, jadi luas areanya itu setengah-setengah. Hasilnya adalah 0,482. ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi intinya kalau kalian mau mencari luas area, itu kalian ubah dulu ke normal standarnya. Nah, dari normal standar kita bisa memakai tabel distribusi normalnya. Nah, ini nanti kalian coba kerjakan sendiri. Nah, ini tinggal kalau kita mau mencari P, Z yang lebih besar 1,5, ini kan sudah normal standar, ya kan? Berarti itu sama saja, kita mencari 1 minus P, Z yang kurang dari 1,5. Nah, kita bisa langsung cek di tabel, tanpa perlu mengubahnya, karena kita sudah punya dia normal standar. Z yang kurang dari 1,5 atau kurang dari sama dengan sama saja, itu kita punya 1,5 dia 0. Tapi di sini 0,9332. Jadi di sini 1 dikurangi 0,9332. Hitung sendiri nanti. Nah, kadangkala itu kita balik pertanyaannya. Yang diketahui luasnya, kita disuruh mencari batas nilai X-nya. Jadi misalnya, contohnya, diketahui X itu berdistribusi normal dengan minnya 40, variansinya adalah 36 atau 6 kuadrat. Nah, sekarang kita disuruh menentukan nilai X kecil yang mempunyai yang pertama itu 45 persen luas area di sebelah kiri X. Nah, kemudian yang kedua, 45, 14 persen luas area di sebelah kanan X. Nah, kita kerjakan dulu yang nomor 1. Nah, artinya di sini apa? Kita punya taber normal. Mu-nya 40 di sini. Jadi, stigmanya di sini itu 6. Stigmanya kan 6. Nah, kita mau disuruh menentukan X kecil, nilai X kecil di sini. X-nya itu berapa yang harus kita cari. Sehingga luas area yang di sebelah kiri X itu adalah 45 persen atau 0,45. Nah, X kecilnya itu sama dengan berapa? Nah, berarti ini kan kita karena kita tidak punya tabel normal yang stigmanya 40 dengan 6, berarti kita samakan saja. Berarti di sini peluang Z kurang dari sama dengan suatu nilai X yang kita cari itu harus 0,45. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Kita harus mencari di tabel binomial ini yang luas areanya itu 0,45. Nah, luas area 0,45 itu dinyatakan dengan nilai-nilai yang di sini. Nilai-nilai yang temuan nilai, maaf. Temuan nilai yang di tengah ini. Ini adalah luas area temuannya. Nah, kita cek yang 0,45 kira-kira di mana. Ini kan 0,46, 0,4522. Berarti kan antara ini atau ini. Ya kan? Nah, kalian boleh misalnya kita lihat. Kalau ke 0,4522 itu bedanya berapa dengan 0,45? 0,22 kan? Errornya. Maksudnya perbedaannya. Nah, dengan 0,483 itu hanya 0,17. Jadi, kita ambil yang di sini. 0,4483 kalau kita bulatkan ke dua angka di belakang koma itu kan 0,45. Nah, jadi yang punya nilai X yang punya luas area 0,45 itu adalah min 0,1. Kemudian yang di sini itu berhubungan dengan 3. Jadi, min 0,13. Nah, berarti di sini X yang di tabel normal standar. Misalnya ini saya nyatakan aja sebagai A. Kita cari A-nya dari tabel normal standar. diperoleh A-nya itu adalah min 1, eh, berapa tadi? 0,13 ya. Min 0, ini kan? Yang di sini kan? Berarti min 0,13. Nah, min 0,13. Jadi, di sini A-nya adalah min 0,13. Nah, karena kita sudah pakai A di tabel distribusi normal standar, kita harus ubah dulu ke yang normal, min-nya 40, sigma-nya 6. Jadi, di sini A itu kan harus sama dengan X kecil min mu, miu-nya 40 dibagi sigma. Sigma-nya adalah 6. Berarti kita dapatkan X-nya itu adalah 40 ditambah A-nya min 0,13 dikalikan 6. Jadi, ini akan sama dengan 39,22. Jadi, X yang memenuhi itu adalah 39,22. Jadi, X-nya ini adalah 39,22. Berarti. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada, kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 itu masih sama, kurpanya, mu-nya itu 40, sigma-nya itu 6. Nah, kita punya 14 persen di sebelah kanan. Misalnya, kita punya X-nya di sini. Atau kita nyatakan Y. Nah, kita mau luas area yang di sini, ini, itu adalah 14 persen. Atau 0,14. Nah, luas area yang di sini, ini kan artinya PX lebih besar sama dengan atau sama dengannya tidak ikut, tidak apa-apa. Y itu adalah 0,14. Ya kan? PX lebih besar sama dengan Y. Nah, PX lebih besar sama dengan Y itu kan sama dengan 1 minus PX kurang dari sama dengan Y. Itu adalah 0,14. Nah, dari sini, karena tabel itu menyatakan PX kurang dari sama dengan sesuatu, maka ini akan sama dengan PX kurang dari sama dengan Y. Baru sama dengan peluang X kurang dari sama dengan Y. Itu adalah 1 dikurangi 0,14. Hasilnya adalah 0,85. Nah, kita harus lihat dari tabel normal standar yang luas areanya adalah 0,86. Jadi, kita harus cari nilai B, B di sini, yang luas areanya adalah 0,86. Nah, kita lihat dari tabel, kita lihat dulu. Yang punya luas area 0,86 itu yang mana? Ini berarti dia harus positif. Kalau di atas setengah itu pasti positif. Di bawah setengah itu negatif. 0,86. Ini 8,643, 8621, 8599. Ini kan yang paling dekat dengan 0,86. Jadi, 1,08. Jadi, dari tabel kita dapatkan nilai B-nya itu adalah 1,08. Maka nanti nilai Y-nya itu akan sama dengan mu plus B dikali sigma. 40 ditambah B-nya 1,08 dikali sigma-nya 6. Hasilnya adalah 46,48. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau belum, aplikasinya bagaimana? Di sini aplikasinya seperti ini. Jadi, di suatu ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional itu kita anggap nilai-nilainya itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya 45 dan debisnya YRC standarnya itu 13. Nah, kalau hanya 32,5 persen calon mahasiswa yang akan diterima, kita harus menentukan nilai terendah calon mahasiswa yang diterima. Nah, artinya apa? Berarti di sini itu kan 0,325 di sini, kita harus mencari batas terendahnya di sini berapa, nilai X-nya berapa. Nah, kalian bisa menggunakan langkah yang seperti tadi. Nanti kalau kalian lakukan langkah yang tadi, yang seperti yang kita bahas, itu akan dapatkan X-nya adalah 50,85. Coba dicek saja. Oke, nah ujiannya nanti midterm-nya sampai sini. Nanti akan saya sediakan cheat-sheet, jadi kalian tidak perlu menghafal. Kemudian saya juga akan sediakan tabel binomial, poason maupun normal, jadi kalian tidak perlu juga mempersiapkannya. Kemudian sifat ujiannya, close book, close calculator. Jadi misalnya nanti kalau ada pembagian, kalian tuliskan saja artinya seperti apa. Tidak perlu sampai koma-komanya dihitung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu pada waktu ujian, sepertinya hari Kamis, kalau tidak salah. Tanggal 30. Tanggal 30. Nanti ujiannya, materinya sampai yang distribusi normal. Dari awal sampai sini. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.